assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys sobat insiders jadi di video kali ini admin akan kembali membahas HP murah spek dewa yang paling recommended buat kalian di harga 300 ribuan terbaik versi gadget inside nah yang pasti ini HP kondisinya gak baru lagi guys ya alias second tapi kalian lihat aja guys recommended gak buat kalian nah langsung aja kita bahas guys daftar HP tersebut nah diurutan pertama ada HP dari Fujitsu yakni dari tipe nxf02g ponsel yang sempat menjadi flagship di zamannya ini yakni di awal perilisannya di tahun 2014 yang lalu ini ini harganya anjlok banget guys dibanderol di harga 300ribuan di beberapa marketplace Indonesia menjadikan HP ini sangat murah untuk dibeli di tahun 2021 ini dengan spesifikasi yang sangat tinggi contohnya saja dari bagian dapur pacu ini HP udah pakai chipset Snapdragon 801 yang dipadukan dengan memori RAM 3 atau 32 GB sebagai internal storage nya untuk bagian layar terbentang panel IPS LCD seluas 5,2 inch dengan rasio 16 banding 9 nah beranjak ke bagian baterai terdapat topangan baterai sebesar 3500mAh yang pastinya awet buat kebutuhan secondary kalian guys oh ya HP ini juga mentok di OS Android 4.4.4 atau kitkat ya guys ya gimana menurut kalian guys recommended gak buat kalian gunain sebagai secondary drive dengan harga 300ribuan aja guys kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lengkapnya berikutnya adalah sebagai berikut oke diurutan kedua ada HP asal pabrikan Huawei yakni lewat Huawei Y5 2017 nah pencil yang satu ini saya temukan di marketplace dengan harga yang sangat murah banget guys ya ini sekitar 290ribuan atau gak sampai 300ribuan poinnya guys ya nah untuk spesifikasinya yang diberikan pun udah cukup untuk menjadi syarat sebuah HP second daily drive yakni mempunyai ketopangan dapur pacu cpu msm8909 quadcore cortex A7 dengan CPU kecepatan 1,1 GHz yang penyimpanan internalnya dapat diekspansi dengan microSD untuk bagian baterai terdapat topangan baterai sebesar 2000mAh yang sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari di second daily drive beralih ke bagian layar terdapat layar seluas 4,5 inch beresolusi 480x850 atau ya HD aja guys ya Nah untuk masalah konektivitas HP ini udah mendukung hingga 4G LTE jadi udah aman banget ya guys untuk masalah jaringan Oh ya untuk masalah kamera terdapat kamera sebesar 5MP dan 2MP pixel untuk selfie kameranya gimana menurut kalian guys dengan harga 200.000 yang diberikan dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut diurutan dan berikutnya ada HP Sharp Arcos 206SH mungkin sudah banyak dari kalian yang mengetahui ini HP guys karena ini HP udah dirilis sejak awal tahun 2013an yang lalu untuk harganya sendiri kini HP ini hanya dibandol dengan harga sekitar Rp 390.000an aja guys dengan tepangan chipset Snapdragon 600 yang sudah dipadukan dengan memori RAM 2GB serta 32GB sebagai internal storage nya yang juga bisa ditambah dengan memori SD up to 64GB ini ini HP juga mendukung jaringan 4G LTE ya guys ya dengan luas layar seluas 5,2 inch resolusi full HD nah gimana menurut kalian guys recommended nggak buat kalian jadikan sebagai secondary drive dengan spesifikasi lagi lengkapnya adalah sebagai berikut ini urutan selanjutnya ada Oppo Neo 7 ponsel rilisan akhir tahun ini adalah tahun 2015 yang lalu ini punya beberapa spesifikasi yang cukup untuk kelas harga ratusan ribu guys walaupun HP ini sekarang udah dihentikan produksinya namun kalian bisa membelinya di beberapa marketplace Indonesia untuk secondnya guys ya nah spesifikasinya sendiri ini HP udah pakai layar seluas 5 inch dengan resolusi HD aja guys ya yang pakai panel IPS LCD nah ini HP juga punya topangan chipset Mediatek MT6582 plus paduan RAM 1GB dengan internal 16GB ya guys ya Oh ya terdapat juga kamera beresolusi 8MP yang mendapat merekam video hingga 1080p serta 5MP untuk selfie kameranya nah guys baterai HP ini juga sebesar 2420mAh yang pastinya masih kurang banget ya guys ya jadi apakah recommended buat kalian jadiin sebagai secondary drive di awal tahun 2021 ini dengan beberapa spesifikasi diantarnya adalah seperti berikut ini diurutan pertama ada ipod 4s ponsel rilisan awal tahun 2011 yang lalu ini memiliki beberapa spesifikasi spesifikasi yang tinggi di masanya guys ya Nah walaupun sudah jadul Yanis sudah sekitar 10 tahunan yang lalu namun beberapa spesifikasinya bisa banget buat kalian jadiin sebagai saya kerennya udah maka jenis Apple A5 dengan spesifikasi diantaranya 512 MB serta internal storage sebesar 8 1632 atau 64 GB sebagai internal storage nya nah sedangkan kebagian layar terdapat layar seluas 3,5 inch yang dibalut dengan panel IPS LCD nah untuk bagian layar ini kayaknya masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini karena kebanyakan HP sekarang ini udah menggunakan layar 18 banding 9 atau minimal 16 banding 9 nah di bagian kamera terdapat kamera utama beresolusi 8 megapiksel plus VGA kamera untuk selfie nya yang dapat merekam video hingga 480p gimana menurut kalian guys dengan beberapa spesifikasi tersebut dan dengan harga yang sangat murah yakni 400ribuan apakah kalian berminat untuk kalian jadiin ini HP sebagai secondary draft kalian di tahun 2021 ini diurutan berikutnya ada Redmi 2 ponsel rilisan 5 tahun yang lalu ini tepatnya pada tahun 2015an ini juga kini lagi turun drastis banget harganya nih guys dibandol di harga 400 ribuan kalian bisa membelinya di beberapa marketplace marketplace besar Indonesia kalau kalian pengen kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya guys ya Nah untuk masalah spesifikasi HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 410 dengan paduan RAM 1 atau 2 GB serta 8 atau 16 GB sebagai internal storage nya sedangkan di bagian layar terdapat panel IPS LCD dengan luas 4,7 inch yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 2 nah kabar baiknya juga ini HP sudah mendukung jaringan 4G ya guys ya dengan paduan dual SIM jadi bisa banget buat kalian jadiin sebagai jadi bisa banget buat kalian jadi sebagai slot SIM tambahan HP kalian nah sayangnya HP ini hanya disupport dengan baterai sebesar 2200mAh yang removable untuk bagian kamera terdapat kamera utama beresolusi 8MP single dan selfie kamera sebesar 2MP gimana menurut kalian guys apakah kalian berminat buat jadiin HP ini sebagai daily drive kalian atau second daily drive kalian di awal tahun 2021 ini dengan beberapa spesifikasinya adalah sebagai berikut ini nah di urutan selanjutnya ada ponsel asal Indonesia yakni dari brand Evercross Extreme One Evercross Extreme One ini adalah HP yang bekerja sama dengan provider XL yang menghadirkan HP murah dengan jaringan 4G LTE yang kencang banget guys nah ini HP sendiri saat ini bisa kalian beli dengan harga 400 ribuan buat kalian yang berminat kalian bisa langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini selain jaringan 4G LTE yang kalian akan dapatin dalam HP ini juga udah dapat dapur pacu quad core 1,3 GHz dengan 1 GB RAM dan 8 GB internal storage yang dapat diekspansi dengan memory HD up to 32 GB untuk bagian layar terdapat panel seluas 4,5 inch beresolusi HD yang kamera depannya beresolusi 2MP sebagai selfie kamera dan 5MP sebagai kamera utamanya guys sayangnya HP ini juga masih ditopang dengan baterai sebesar 1700mAh yang kayaknya masih kurang banget lah guys di tahun 2021 ini tapi gimana menurut kalian guys recommended gak buat kalian jadiin sebagai second daily drive di tahun 2021 ini dengan sebagian spesifikasinya adalah sebagai berikut ini selanjutnya ada vivo y15 old atau vivo y15 lama ponsel yang satu ini juga ponsel yang cukup jadul ya guys ya namun buat kalian yang pengen beli HP ini kalian bisa beli HP ini di beberapa marketplace Indonesia dengan harga yang murah banget guys buat kalian yang berminat kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan harga sekitar 300 ribuan dan spesifikasi yang dibawanya salah satunya adalah layar berukuran 4,5 inch beresolusi HD dengan dual stream 3G serta dapur pacu quad core 1,3 gigahertz RAM 512 MB serta 4gb sebagai internal storage-nya Oh ya terdapat juga kamera belakang atau kamera utama beresolusi 5 megapiksel aja plus 2 megapiksel sebagai selfie kameranya guys Nah gimana menurut kalian dengan beberapa speknya adalah sebagai berikut ini diurutan selanjutnya ada HP asal pabrikan Samsung yakni dari seri Samsung Galaxy G1 Ice ponsel ini juga masuk dalam daftar HP yang murah harga 200 ribuan paling recommended ya guys ya ponsel yang udah dirilis sekitar 6 tahunan yang lalu yakni sekitar tahun 2015-an ini kini sudah dihentikan untuk produksinya ya guys ya dan kalian bisa membelinya dengan kondisi second yang pastinya harganya murah banget guys yakni sekitar 200 ribuan aja guys spesifikasi yang akan kalian dapetin diantaranya ditopang dengan dapur pacu spektrum plus paduan RAM 1 GB atau 512 MB serta 4 GB atau 8 GB sebagai internal storage-nya nah untuk bagian layar terdapat panel super AMOLED dengan resolusi HD seluas 4,3 inch 16,9 lanjut ke bagian kamera ini HP juga ditopang dengan kamera utama beresolusi 5MP dan selfie kamera 2MP yang udah memenuhi kebutuhan fotografi sehari-hari ya guys ya sayangnya ini HP juga masih memakai jaringan 3G dan baterainya pun sebesar 1900 mAh aja pastinya kurang banget ya guys ya dengan harga yang murah banget kalian bisa cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini di posisi pertama ada HP iPhone yakni iPhone 3GS nah sabar dulu guys HP iPhone ini nggak harus mahal ya guys ya ada HP iPhone yang sudah murah banget guys ya ini iPhone 3GS salah satunya ponsel yang sempat menjadi kebanggaan Apple di awal perilisannya yakni di awal tahun 2009 yang lalu ini memiliki beberapa spesifikasi yang cukup guys buat buat kalian yang berminat HP ini dijual dengan harga yang murah banget guys menurut kalian ya ini 250 ribuan kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja langsung di deskripsi video ini ya guys ya untuk link pembeliannya nah dari segi layar ini HP hanya dipadukan atau ditopang dengan layar seluas 3 inch ya guys ya dengan resolusi hanya 300x480 atau nggak sampai HD ya guys pokoknya nah dengan rasio 3 banding 2 bukan 16 banding 9 namun ini HP ini juga udah terproteksi Corning Gorilla Glass ya jadi udah aman banget sistem OS nya ya ini OS 3 yang dapat ditingkatkan hingga OS iOS 6 guys ya pokoknya udah sangat jadul banget lagis buat kalian gunain untuk bagian kameranya terdapat single camera dengan resolusi 3MP yang bisa merekam video hingga 480V 30fps nah sayangnya untuk kamera depannya nggak ada guys ya nah HP ini cocok banget digunakan sebagai second daily drive kalian gimana menurut kalian guys tapi ya patut dipertimbangkan untuk sinyalnya yakni hanya 3G ya guys ya untuk spesifikasi lainnya diantaranya sebagai berikut nah itu tadi guys daftar 5 HP murah harga 400 ribuan paling recommended versi gadget inside terimakasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.